Halo teman-teman sahabat kuiku dimanapun berada Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu bersemangat dalam berkarya Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Alim Bhatiar Penulis dari novel Sitiwani Yang mungkin kemarin teman-teman semua sudah membacanya Bagi yang belum masih bisa membacanya secara eksklusif di Kewiku Tinggal mencarinya melalui judul novel atau mengetik nama saya Pada kesempatan ini saya akan bercita sedikit mengenai proses kreatif saya Dan juga proses penulisan novel Sitiwani Mungkin sebagaimana menulis saya juga mempunyai kesukaan untuk menggambar Apabila disuruh untuk memilih diantara keduanya Mana yang paling saya sukai Saya mungkin tak bisa memilihnya Karena keduanya mempunyai keunikan dan sesuatu yang menarik Yang membuat semua hal itu terus berkelindan dalam diri saya Saya tak bisa dengan jelas mengatakan ketik awal saya menulis Seperti menggambar Profes menggambar saya Saya melakukan kedua hal itu sejak kecil Demikian juga dalam menulis Dari sebatas menulis karangan Mungkin tugas-tugas di sekolah dasar Atau membuat naskah cerita dengan iseng Yang saya rangkum dari berbagai macam dongeng Atau buku-buku yang saya baca Semaca kanak-kanak Sandiwara radio Atau cerita-cerita legenda yang saya dengarkan dari Orang tua saya Guru saya Atau nenek-nenek saya Rangkuman cerita yang kemudian Saya lengkapi gambar-gambar Dengan berbagai macam tokoh Atau pendekar Atau tokoh-tokoh lainnya Yang saya comot begitu saja Dengan sesuka hati Saya masih mengingat ketika Sekolah saya Sekolah dasar saya dulu Saya pernah membuat Sebuah buku Yang di dalamnya berisi gambar-gambar Gambar-gambar kartun Robot Tempelan gambar-gambar umbul Tokoh-tokoh pendekar Yang kemudian Saya beri tambahan Keterangan tulisan Dan berbagai macam penjelasan Di bawahnya Saya tidak tahu Apakah itu juga disebut Sebagai penulisan Tapi pada waktu itu Saya melakukannya dengan sukarya Senang-senang Dan juga Saya tidak peduli Apakah karya itu akan Dibaca orang atau enggak Saya hanya Melakukannya dengan Kesenangan Semua itu saya lakukan Dengan kesenangan Dan Hingga akhir masa SMP Saya terus melakukannya Sampai saya menghasilkan Tiga buah buku Mungkin diantaranya Yang sekarang ini Banyak yang hilang Mungkin seperti Sebuah diari Bagi saya Dimana Itu sedikit banyak Merangkum Proses Menggambar Saya Dan juga Bagaimana saya Melatih diri Untuk bercerita Jadi itu Semacam Diari Diari yang menyenangkan Buat saya Saya tidak tahu Apakah proses ini Kemudian Menjadi awal Bagi saya Untuk mencintai Sastra Atau dunia Seni rupa Tapi Paling enggak Dari Hal-hal Seperti itulah Diri saya Terbentuk Saya Dari kecil Banyak membaca Terutama Buku-buku Majalah Dan juga Koran-koran Dari Orang tua saya Yang kebetulan Orang tua saya adalah Guru Kepala sekolah Di Sebuah sekolah Dasar Dimana Tentu saja Bapak saya Banyak sekali Seringkali Membawa Berbagai macam Koran Juga Buku-buku Buku-buku Majalah-majalah Seperti Kuncung Duga Majalah-majalah Bahasa Jawa Seperti Joko Lodang Jayabaya Penyebar Semangat Dan sebagainya Yang Di dalamnya Saya Banyak Menemukan Cerita Dan juga Komik-komik Terutama Komik-komik Itu bahasa visual Yang Menurut saya Sangat melekat Dan Cukup Memancing saya Untuk kemudian Membaca Ceritanya Di sana Kita bisa Menemukan Banyak sekali Kisah-kisah Atau Legenda-legenda Semacam Kisah Nogoso Sabuk Inten Terus ada Gajah Mada Pangeran Getas Pandawa Joko Taruk Ada Cerita-cerita Panji Terus juga Saya Berkenalan Dengan Semacam Legenda-legenda Nusantara Lainnya Banyan Budiman Terus si Pait Lidah Terus Si Si Musukin Terus ada juga Cerita-cerita Lainnya Di Kalimantan Dan sebagainya Yang Mungkin Padahal waktu itu Bagi saya Adalah sebuah Sebuah Kesenangan Tersendiri Di masa-masa Di masa Kanak-kanak saya Saya merasa Tidak berbebani Dan Sangat senang Ketika Membaca cerita itu Dan disitu pula Saya Juga Mulai Berkenalan Dengan Tokoh-tokoh Terutama Komikus Yang Disana Banyak sekali Komikus-komikus Seperti Teguh Santosa Hans Jaladara Terus ada Mansur With N.S. Dimana Saya juga Mulai Mengenal Kisah-kisah Pewayangan Terutama Dari Teguh Santosa Dari R.A. Korsasi Terus juga Legenda-legenda Dan juga Superhero Rokal Semacam Sibuta Dari Kuahantu Karya Ganisteha Terus Ada Gundala Dari Sungai Ular Terus ada Misalnya Si Jampang Terus ada juga Gundala Si Putra Petir Dua Godam Ada With N.S. Itu yang Kemudian Saya Saya Tiru Secara langsung Saya Ambil Dan juga Saya Contoh Karakter-karakter Itu Dalam Gambar-gambar Saya Dan juga Saya Mencomot Cerita-cerita Itu Dari Koran Dan dari Majalah Kemudian Saya Menuliskannya Tidak Terlalu Panjang Sangat Sedikit Tapi Bagi Saya Waktu Itu Sangat Memuaskan Itu Berlangsung Lama Hingga Saya Melupakannya Ketika Saya Memasuki Masa Remaja Sekitar Masa-masa SMA Tapi Hal Itu Semacam Karakter-karakter Rata-cerita-cerita Masa kecil Saya Kemudian Cukup Membantu Saya Kemudian Saya Tidak Begitu Menyadari Secara Serius Dalam Menulis Selain Proses Semacam Suka-suka Saja Hingga Akhirnya Sewaktu Saya Berkuliah Di Jogja Dan Tergabung Dalam Sebuah Kelompok Teater Kampus Yang Bernama Kelompok Sastra Pendopo Atau KSP Tamansiso Yaitu Sebuah Kelompok Teater Dari Anak-anak Mahasiswa Sarjanewian Tata Mahasiswa Yang berbasis Pendidikan Disana Saya Belajar Tentang Mengenai Azaz-azaz Dari Kihajar Dewantoro Bagaimana Proses Pendidikan Dan juga Seni Budaya Yang Mengangkat Sisi-sisi Banyak Tentang Lokalitas Dan Kebijakan Kebijakan Lokal Jadi Masyarakat Yang Tidak Menyerap Ilmu Barat Tapi Juga Dia Menyerap Nilai-nilai Kelokalan Di Sekitarnya Kemudian Dari Teater Kampus Itu Saya Mulai Menyadari Tentang Kepenulisan Dan Bagaimana Kemudian Cara Menuliskannya Kemudian Saya Mulai Banyak Membaca Buku-buku Sastra Dengan Lebih Serius Banyak Membaca Banyak Bertanya Banyak Bertemu Dan Yang Hidup Di Yogyakarta Mulai Disitulah Saya Mulai Memasuki Dunia Sastra Di Yogyakarta Saya Masuk Ke Berbagai Macam Kantong Seni Yang Memang Sejak Reformasi Banyak Sekali Tumbuh Dengan Subur Di Kampus-kampus Dimana Setiap Kantong-kantong Kesinan Itu Saling Mengunjungi Satu Sama Lain Saling Berdiskusi Saling Bertukar Gagasan Wawasan Pikiran Dan Juga Proses Kreatif Pada Tahun 2000 Saya Bergebung Dalam Komunitas Seni Sanggar Suwung Yogyakarta Sebuah Kelompok Seni Yang Menerapkan Prinsip-prinsip Kebudayaan Gajar Diwantara Semangat Sanggar Ini Mengadopsi Asah Asih Asuh Dan Juga Banyak Sekali Meleburkan Filosofi Filosi Jawa Atau Pemanaan Pemanaan Jawa Dalam Proses Kesenian Di sana Saya Mulai Menyadari Bahwa Tidak Ada Batas Dalam Seni Sebenarnya Secara 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 Ketat Tetapi Di dalam Aura Sanggar Itu Malah Meleburkannya Berbagai Macam Ruang Batasan 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 Seni Justru Dileburkan Saya Dengan Bebas Bisa Saja Berlatih Teater Bermain Sastra Dan Sene Rupa Bahkan Juga Bisa Ikut Memainkan Alat Musik Saya Saya Seringkali Tampil Dalam Teater Terus Juga Ikut Dalam Proses Bermusik Dan Juga Membacakan Karya Sastra Disitu Saya Menyadari Bahwa Saya Tak Lagi Membatasi Sebuah Seni Atau Seni Ruang Ruang Tertentu Dalam Diri Saya Saya Belajar Mencoba Dengan Berbagai Macam Gaya Dan Juga Jenis Seni Sesuai Dengan Kebutuhan Tema Dan Pemikiran Yang Sesuai Dengan Apa Yang Sedang Saya Lontarkan Proses Awal Membuat City Wani Itu Sebenarnya Sebuah Proses Yang Tidak Sebentar Tapi Sebuah Proses Yang Panjang Dan Terus Berkesinambungan Proses Ini Diawali Mungkin Ketika Saya Menginjak Semester Tiga Saat Saya Berkulian Di Seni Lukis Fakultas Seni Rupa Di Institut Seni Indonesia Isi Yogyakarta Dari Sana Saya Mulai Membuat Berbagai Macam Sketsa Memulai Dengan Gambar Memulai Dengan Sedikit Kata Kata Pada Awal Mulanya Saya Hanya Ingin Membuat Siti Wane Ini Saya Tujukan Menjadi Sebuah Buku Bergambar Atau Istilahnya Picture Book Bagi Anak Anak Sebenarnya Awal Mulanya Saya Lebih Banyak Menampilkan Gambar Gambar Pada Awalnya Gambar Gambar Yang Apa Yang Cukup Banyak Mengisi Ruang Dengan Sedikit Tulisan Justru Disitu Tapi Secara Lama Kelamaan Cerita Itu Ketika Saya Menulis Ceritanya Terus Berkembang 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 Sampai Akhirnya Justru Malah Cerita Itu Berkembang Menjadi Sebuah Novel Di Waktu Itu Saya Merasa Bahwa Buku Picture Book Untuk Anak Anak Pada Tahun 2000an Masih Sangat Sedikit Dan Karya-karya Doangnya Bernafaskan Kelokalan Tentu Saja Dengan Sebuah Ilustrasi Yang Baik Dan Juga Penceritaan Yang Yang Unik Masih Sangat Sedikit Sehingga Saya Ingin Mengisi Ruang Itu Dengan Mengetangkan Sesuatu Yang Lain Tentu Saja Dengan Sebuah Pertanggungjawaban Yang Juga Tidak Ringan Sering Saya Mendapati Juga Ketika Pada Waktu Itu Saya Sudah Mulai Membuat Ilustrasi Berbagai Macam Buku Banyak Sekali Terutama Dari Penerbit Penerbit Itu Ketika Membuat Cerita Dongeng Atau Cerita Anak Anak Malah Justru Tidak Memuliakan Gambar Ceritanya Seringkali Dibuat Sangat Sederhana Dan Sehingga Pembaca Anak Anak Tidak Mempunyai Tambahan Tambahan Atau Kata Kata Atau Cerita Yang Berbentuk Sedikit Sastra Saya Menemukan Banyak Cerita Cerita Yang Terutama Terjemahan Atau Karya-karya Luar Negeri Itu Banyak Sekali Karya-karya Sastra Penulis-penulis Besar Itu Diterjemahkan Kembali Dalam Bahasa Kanak Dan Tentu Saja Dengan Penyertaan Ilustrasi Yang Baik Disitu Saya Mulai Berfikir Bagaimana Saya Membuat Cerita Itu Membuat Sebuah Cerita Dongeng Yang Ditujukan Buat Anak Anak Tapi Dengan Bentuk Ilustrasi Yang Bisa Dipertanggung Jawabkan Dan Juga Bentuk Cerita Yang Bisa Mengundang Imajinasi Bagi Anak Anak Kemudian Saya Banyak Membaca Banyak Buku Membaca Banyak Buku Tentang Konsep Konsep Kembali Menggali Konsep Konsep Nilai Nile Kihajar Dewan Toro Dalam Pendidikannya Dalam Proses Seni Budayanya Saya Menggali Kembali Cerita Cerita Folklore Cerita Loka Berbagai Macam Tembang Dolanan Berbagai Macam Permainan Berbagai Macam Tebak Tebakan Lagu Dolanan Dan Sebagainya Yang Ternyata Membuat Saya Semakin Banyak Persoalan Bagaimana Cara Saya Menuangkannya Dalam Cerita Saya Kemudian Membaca Banyak Penelitian Seputar Jawa Membaca Banyak Naskah Naskah Kuno Terutama Cerita Para Kawi Empu Empu Dari Masa Lalu Saya Membaca Seperti Buku Dari Sudmulder Semacam Kalangwan Atau Sekar Sumawur Ada Juga Cerita Semacam Darmo Gandul Cerita Serat Sentini Cerita Bebat Tanajawi Dan juga Berbagai macam Tulisan dari Romo Manu Widya Seputra Yaitu Seorang Ahli Filologi Jawa Dan Saya Secara Langsung Secara Langsung Setiap Minggu Sekali Pada Sabtu Mengikuti Pelajaran Beliau Mengenai Seputar Kisah Atau Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Jawa Kuno Saya Juga Berguru Kepada Bertanya Kepada Orang-orang Yang Saya Anggap Lebih Tahu Tentang Hasanan Jawa Seperti Romo Suryanto Mbah Siki Sukasman Yaitu Dia Adalah Seorang Penggarap Atau Penggagas Layang Ukur Dan Juga Mas Iman Budi Santungsa Ia Seorang Castrawan Penyair Dari Angkatan Tahun 60-an Ia Ikut Mendidikan Persada Study Club Satu Angkatan Di atas Caknun MHA Najib Linus Surya D.A.G Dan Dan Sebagainya Disitu Saya Banyak Sekali Mendapatkan Masukan Dan Juga Semangat Terutama Dari Mas Iman Untuk Membuat Meneruskan Cerita Itu Ketika Saya Mengalami Stagnasi Dikerenakan Saya Juga Bergiat Dalam Dunia Seni Rupa Dan Terlibat Aktif Dalam Komunitas Seni Proses Sitiwani Seringkali Menemui Pasang Surut Dimana Saya Harus Membuat Acara Acara Atau Membuat Program Bersama Teman Acara Acara Seni Rupa Pentas Teater Dan Sebagainya Proses Sitiwani Seringkali Mengalami Pasang Surut Dan Dan Begitulah Proses Itu Terutama Ketika Saya Mulai Bekerja Menjadi Seorang Ilustrator Pada Sebuah Penerbitan Buku Anak Dulu Juga Ketika Saya Bekerja Kepada Sebuah Lembaga LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Dimana Saya Bekerja Pada Majalah LSM Itu Hingga Akhirnya Pada Tahun 2013 Saya Mengadakan Sebuah Pameran Tunggal Saya Yang Pertama Pameran Sini Sekitar 70 Ilustrasi Dari Sitiwani Yang Pada Waktu Itu Telah Selesai Saya Kerjakan Dan Bagi Saya Ingin Memulai Sebuah Tanggapan Dari Orang Lain Atau Dari Masyarakat Tentang Proses Kreatif Itu Saya Memamerkan Ilustrasi Ilustrasi Itu Di Bentara Budaya Yogyakarta Sekitar Bulan Akhir Oktober 28 Oktober Tahun 2013 Dimana Pada Waktu Itu Mendapatkan Apresiasi Yang Cukup Meriah Cukup Rame Dari Berbagai Macam Koran Atau Media Media Lokal Majalah Kampus Juga Televisi Televisi Lokal Yang Melakukan Liputan Namun Setelah Pameran Itu Ternyata Saya Masih Kesulitan Dalam Menerbitkan Karya Sritiwani Sehingga Saya Kemudian Menyempurnakannya Lagi Melakukan Sebuah Editing Hingga Saya Mendapatkan Tawaran Dari Teman Saya Ada Seorang Peneliti Wartawan Berkebut Bangsaan Jerman Yang Tengah Melakukan Penelitian Mengenai Kisah Genos Sida 65 Di Indonesia Yang Bernama Annette Keller Yang Beliau Ini Ingin Menterjemahkan Satu Bab Dari Novel Sitiwani Itu Untuk Diterjemahkan Dalam Bahasa Jerman Akhirnya Satu Bab Itu Kemudian Aku Suruh Silahkan Untuk Memilih Sendiri Saya Menunjukkan Beberapa Bab Kemudian Annette Keller Menterjemahkan Satu Bab Itu Beserta Ilustrasi Ilustrasinya Tentu Saja Yang Kemudian Dimuat Dalam Majalah Sudostasin Jerman Yaitu Sebuah Majalah Yang Khusus Meliput Kebudayaan Politik Dari Asia Tenggara Kebetulan Karena pada Waktu itu Indonesia Menjadi Guest of Our Honor Yaitu Tamu Kehormatan Pada Acara Frankfurt Book Fair Tahun 2015 Maka Karya-karya Sasta Indonesia Menjadi Menutama Dari Majalah Itu Dimana Kemudian Sitiwani Terpilih Untuk Menjadi Perwakilan Dari Indonesia Di Majalah Itu Dimana Juga Salah Satu Istrasi Saya Menjadi Sampul Dari Majalah Itu Di Frankfurt Book Fair Kemudian Satu Bab Itu Kisah Sitiwani Kemudian Dibacakan Disana Dengan Mengundang Sejumlah Anak-anak Dari Sekolah Dasar Sekitar Situ Juga Dari Berbagai Macam Lembaga-lembaga Anak-anak Dimana Cukup Mendapatkan Perhatian Disana Namun Ketik acara Selesai Lagi-lagi Sitiwani Juga Susah Mendapatkan Penerbit Di Indonesia Saya Mengajukan Beberapa Mengajukan Naskah Sitiwani Ke Beberapa Penerbit Dan Belum Bisa Menerbit Belum Bisa Menerbitkannya Saya Kembali Mengolahnya Karya Sitiwani Hingga 2018 Akhirnya Saya Saya Merasa Bahwa Novel Telah Selesai Dan Kembali Saya Mengajukan Novel Ini Diterbitkan Pada Sejumlah Penerbit Yang Ternyata Juga Tidak Mendapatkan Jawaban Yang Memuaskan Saya Kembali Menyimpan Novel Ini Dan Membuat Berbagai Macam Cerita-cerita Yang Lain Saya Mengerjakan Novel Yang Lain Novel Anak Yang Lain Menyangkut Kebudayaan Nusantara Dengan Mengambil Tema Kebudayaan Maritim Hingga Tahun 2020 Ketika Masa Corona Melanda Dunia Saya Menyimpan Novel Ini Dan Saya Banyak Beraktifitas Menjadi Ilustrator Berbagai Macam Benerbit Indi Dan LSM Untuk Bertahan Hidup Dan Mengingat Kegiatan Dunia Kesenian Sangat Sepi Saya Merasa Bahwa Ilustrasi Saya Justru Yang Banyak Menghidupi Saya Di masa Di masa Masa Awal Pandemi Saya Menyut Saya Menyikuti Berbagai Macam Lomba Event Event Seperti Lomba Lomba Ilustrasi Karakter Figur Game Online Sampai Lomba Lomba Dari Dinas Mengenai Penyediaan Buku Anak Anak Untuk Sekolah Dasar Saya Mengikutinya Sebuah Hal Yang Tentu Saja Sebelumnya Jarang Sekali Saya Perhatikan Untuk Mengikuti Sebuah Lomba Ketika Lomba Kuiku Saya Dengar Melalui Sebuah Website Saya Memutuskan Untuk Mengikutkan Novel Ini Mengingat Novel Siti Wanillah Yang Menurut Saya Paling Siap Untuk Ikutkan Lomba Saya Melakukan Sedikit Editing Ketika Mengirimkannya Dan Sebenarnya Saya tidak Berharap Terlalu banyak Akan Mendapatkan Sebuah Perhatian Karena Sudah bertahun-tahun Novel ini Tidak Mendapatkan Perhatian Saya Melakukan Editing Dan Mengirimkannya Kemudian Mengingat Mengingat Pemain Baru Dalam Dunia Platform Sebelumnya Saya Tidak Pernah Mengirimkan Ke Platform Penulisan Manapun Dan Juga Dalam Platform Quicku Saya Tidak Pernah Masuk Radar Trending Topic Sehingga Yang Penting Bagi Saya Hanya Saya Ikutkan Dan Untuk Masalah Nasib Apakah Novel Ini Selanjutnya Menang Atau Kalah Ya Saya Serahkan Sepenuhnya Kepada Yang Di Atas Karena Semua Itu Di Luar Dari Kekuatan Saya Tentu Saya Agak Terkejut Ketika Saya Mendengar Berita Dari Adik Saya Justru Yang Pada Waktu Memantau Karena Hari Hari Terakhir Pada Waktu Pengumuman Itu Deadline Saya Membuat Beberapa Kartun Untuk Sebuah LSM Dimana Saya Begadang Sampai Pagi Dan Saya Beristirahat Seharian Setelah Saya Menyelesaikan Tugas Itu Dan Ini Menjadi Momen Yang Mungkin Bersejarah Buat Saya Mengingat Inilah Untuk Pertama Kalinya Novel Sitiwani Dilihat Secara Lebih Besar Dan Tak Kira Proses Pengerjaan Sitiwani Yang Berlangsung Selama Ya Bisa Dibilang Mungkin 15 tahun Diantara Pasang Surutnya Itu Terbayar Dengan Baik Dan Ini Momen Yang Sungguh Jarang Terjadi Pada Saya Mengingat Tahun Ini Saya Mengikuti Berbagai Macam Event Lomba Dan Sitiwani Yang Berhasil Menjadi Juara Tentu Saja Ini Menjadi Sebuah Keberuntungan Yang Saya Menyenangkan Juga Memberatkan Tentu Saja Dan Saya Merasa Kembali Harus Melangkah Dari Awal Dimana Itu Adalah Sebuah Kewajiban Bagi Saya Yang Cukup Berat Untuk Kemudian Bisa Menggolkannya Menjadi Diterbitkan Dari Sebuah Buku Selain Melis Novel Saya Juga Berjad Dalam Dunia Seni Rupa Membuat Lukisan Juga Mengadakan Berbagai Macam Pameran Dan Juga Event Festival Kebudayaan Saya Juga Membuat Beberapa Novel Dan Cerita Anak Lainnya Juga Puisi Saya Membuat Buku Anak Anak Seperti Karya Kolaboratif Saya Yang Berjudul Wayang Hero Dunia Ajaib Bumi Juga Ada Sebuah Novel Lainnya Yang Mungkin Akan Saya Selesaikan Tahun Depan Yang Mengangkat Dunia Maritim Yang Berjudul Ikaco Sang Laut Kecil Dan Juga Ada Sebuah Buku Fusi Saya Yang Sekarang Sudah Masuk Dalam Produksi Dalam Redaksi Sebuah Penerbitan Indi Di Yogyakarta Sebuah Sebuah Puisi Yang Saya Kerjakan Juga Cukup Waktu Lama Sekitar Mungkin 15 Tahun Juga Puisi Ini Berjudul Pengetapel Matahari Yang Sedang Dalam Pengerjaan Dan Apabila Tidak Ada Aral Merintang Pada Awal Tahun Mendatang Tahun Tahun 2001 Mungkin Sudah Bisa Terbit Dan Mulai Bisa Dipromosikan Minat Tuhan Ya Teman Teman Mungkin Itu Yang Bisa Saya Utarakan Sedikit Sedikit Saja Dari Saya Semoga Teman Teman Tetap Berkarya Tetap Semangat Jangan Menyerah Dan Merasa Rendah Diri Terus Berkarya Dan Bergembira Dan Suatu Saat Nanti Karya Itu Pasti Berguna Apabila Karya Itu Dikerjakan Dengan Sepenuh Hati Dan Sepenuh Jiwa Secara Maksimal Baik Kawan-kawan Semua Novel Sitiwani Ini Masih Bisa Dibaca Secara Eksklusif Hanya Di Kwiku Kalian Bisa Aksesnya Melalui Website Atau Aplikasi Kwiku Jangan Lupa Untuk Menyapa Dan Meng-follow Akun Kwiku Saya Jangan Lupa Juga Mengikuti Zoom Barang Saya Yang Rencananya Akan Disenggarakan Kwiku Pada Tanggal 18 Desember 2020 Ya Masih Beberapa Hari Lagi Kedepan Mungkin Ada Pengumuman Dari Kwiku Untuk Lebih Jelas Sekian Dari Saya Sehat Selalu Terus Berkarya Dan Jangan Lupa Bergembira Baik Wassalamualaikum Wr. Wb Bye Teman Teman Terima